Kika, Senin kemarin Jawa Timur mencatatkan angka tertingginya dalam kasus baru Corona. Lalu apa langkah untuk memastikan warga dari Surabaya yang akan kembali-balik ke wilayah lain, terutama ke Jakarta, akan bebas Corona? Ya, Radi dan juga saudara, jadi ada sejumlah protokol kesehatan yang juga kemudian diterapkan di sejumlah stasiun yang ada di kota Surabaya ini. Khususnya untuk stasiun yang juga melayani perjalanan kereta jaras jauh seperti misalnya jika di Surabaya ini, yang masih tersisa adalah stasiun Pasar 1 di Surabaya. Karena informasi yang kami dapatkan, total data dari PTKI wilayah 28 Surabaya, untuk perjalanan kereta jaras jauh yang sebelumnya ada 41 kereta reguler yang beroperasi, hingga saat ini tidak ada kereta reguler yang kemudian beroperasi, hanya kereta luar biasa saja yang kemudian beroperasi untuk mengantarkan sejumlah penumpang tujuan jaras jauh, seperti misalnya ke Jakarta dan juga ke Bandung. Jadi ada tiga kereta luar biasa saja yang kemudian dioperasikan selama beberapa waktu terakhir ini, yaitu yang merupakan waktu pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya. Ketiga kereta tersebut, jurusannya adalah Surabaya, Jakarta, Surabaya, Bandung, di mana untuk tujuan Surabaya, Jakarta ini sebanyak dua perjalanan. Jadi sebelum mereka berangkat ke tujuan-tujuan jaras jauh tersebut, ada sejumlah protokol kesehatan yang juga kemudian diterapkan. Yang pertama ini adalah bagi para calon penumpang yang akan menaiki kereta, ini diminta untuk membawa surat kekerangan bebas COVID-19, atau tidak sedang terjangkit COVID-19, yang menyatakan bahwa mereka juga aman selama berada di dalam perjalanan hingga sampai pada tujuan. Lalu protokol kesehatan yang kedua, ini adalah melampirkan surat keterangan mengenai apa sebetulnya menjadi keperluan mereka untuk bepergian jarak jauh. Jika memang kebutuhan untuk bepergian tersebut tidak terlalu mendesat, maka petugas berhak untuk kemudian membatalkan perjalanan bagi para calon penumpang yang akan kemudian berangkat ke tujuan jarak jauh seperti misalnya ke Jakarta dan juga ke wilayah Bandung dari kota Surabaya ini. Dan protokol kesehatan yang ketiga, ini adalah para calon penumpang yang akan naik kereta. Ini kemudian diperiksa suhu tubuhnya, jika memang ada keluhan-keluhan seperti misalnya suhu tubuh yang tinggi, batuk, dan lain sebagainya, dan tidak mengenakan masker, maka petugas ini juga bisa mencabut tiket perjalanan mereka atau kemudian membatalkan perjalanan para calon penumpang ini menuju ke tujuan-tujuan jarak jauh tersebut. Selain itu, saudara yang juga kemudian diterapkan ini adalah penerapan physical distancing selama berada di kereta api atau selama perjalanan dari kota Surabaya menuju ke tujuan-tujuan jarak jauh. Tidak hanya jarak jauh saja, melainkan untuk kereta-kereta api dalam kota, reguler untuk kereta api yang jarak jukat, ini juga kemudian penerapan protokol kesehatan tersebut juga kemudian diterapkan. Data terbaru, ragi dan juga saudara yang kami dapatkan dari pihak PTKI wilayah daos 8 Surabaya, pada tanggal 26 Mei ini jumlah penumpang yang kemudian diberangkatkan dari Surabaya menuju ke Jakarta, Bandung, ini ada sebanyak 66 orang saja. Itu pun mereka yang diberangkatkan menggunakan kereta luar biasa. Sementara itu, untuk para calon penumpang yang kemudian datang, ini tercatat pada tanggal 25, sebanyak 81 orang saja. Ini memang ada satu protokol khusus yang juga kemudian diterapkan selama penerapan PSBB khususnya di wilayah stasiun ini, di mana jika sebelumnya kereta api jarak jauh ini bisa diberangkatkan setiap hari, setiap saja, begitu. Namun selama pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya ini, kereta api khususnya untuk tujuan jarak jauh tidak berangkat setiap hari, melainkan ada tanggal-tanggal ataupun hari-hari tertentu saja. Seperti misalnya, jika di hari genap atau tanggal genap, ini untuk kereta api dari kota Surabaya ke Jakarta, ini hanya melayani seberangkatan saja. Sementara untuk tanggal-tanggal ganggil di stasiun Bubung Surabaya ini, hanya melayani penumpang-penumpang yang datang. Dari tujuan jarak jauh saja. Jadi itu adalah sebagai rangkaian dari upaya, supaya nantinya juga untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, yang juga kemudian bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Mengingat sebelumnya, ini sempat disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa salah satu yang menjadi penyebab lonjakan tertingginya. Mengapa akhirnya Jawa Timur sampai dengan 200 lebih jumlah pasien COVID-19 pada tanggal 25 Mei kemarin? Ini adalah karena adanya perjalanan atau adanya aktivitas warga dari luar daerah menuju ke Jawa Timur. Ya, Anda mengatakan tadi ada 66 orang saja ya yang diberangkatkan dari stasiun Bubung menuju ke sejumlah daerah termasuk ke Bandung dan juga Jakarta. Lalu bagaimana pantauan dengan para pemudik atau para penumpang kereta api yang datang ke stasiun Bubung di Surabaya? Sudah ada berapa orang dan apakah ini juga nantinya akan diawasi oleh pemerintah Provinsi di sana? Ya, tentunya ini juga menjadi catatan khusus bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama karena memang stasiun ini adalah salah satu pintu masuk dari sejumlah wilayah yang ada di Indonesia menuju ke Jawa Timur. Sehingga ini juga kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama untuk para calon penumpang kereta api yang juga kemudian akan tiba di wilayah stasiun yang ada di kota Surabaya ini, seperti stasiun Bubung maupun stasiun Pasar 1 di Surabaya. Sehingga untuk data yang kami dapatkan hingga saat ini, jumlah penumpang yang juga kemudian datang untuk perjalanan kereta api jarak jauh, untuk hari ini saja, saya hidup juga sedara, di mana itu adalah penumpang dari Jakarta, lalu kemudian dari Bandung, totalnya ada 81 orang saja. Sementara untuk kereta api yang jarak dikas, seperti misalnya dari Banuwangi dan lain sebagainya, ini jumlah penumpang di angka 2.000 orang saja per hari. Ini jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Ingat sebelumnya, jika dalam kondisi normal biasanya ada lebih dari ratusan orang calon penumpang, terutama karena ini momennya adalah momen arus balik, di mana warga biasanya kembali ke daerah mereka masing-masing, maka angka yang juga kemudian saya sampaikan tadi, ini berdasarkan konfirmasi dari Manajer Humas PTKI Wilayah Daos 8 Surabaya, maka angka tersebut adalah angka yang sangat sedikit sekali. Dan juga yang dapat kami sampaikan, ragimu juga saudara, tangkalan kami sejak satu jam yang lalu berada di stasiun Jumung Surabaya, ini hampir untuk keberlangsatan kereta api di ruang tumbuh di stasiun Jumung Surabaya, khususnya untuk kelas bisnis di sini, ini juga tidak ada penumpang sama sekali, padahal kami sudah satu jam berada di sini. Sementara untuk ada di kereta lokal yang ada di dunia-dunia sana, ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Ini juga kemudian menunjukkan bahwa jumlah penumpang pada arus balik lebaran tahun 2020 ini menurun drastis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga merupakan salah satu dampak dari regulasi pemerintah untuk menekan COVID-19 di wilayah Jawa Timur, sehingga kemudian berdampak pada menurunkan jumlah penumpang yang ada di wilayah stasiun yang ada di kota Surabaya ini. Sangat ketat regulasi yang diterapkan di stasiun Gubung untuk lalu lintas penumpang kereta api baik yang keluar Surabaya maupun yang masuk ke kota Surabaya. Kita akan beralih terkait pelaksanaan PSBB di sana. Bagaimana dengan pelaksanaan PSBB di sana setelah Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi corona? Apa ada pengawasan yang lebih ketat yang secara khusus diterapkan oleh pemerintah Jawa Timur? Ya, memperketahat untuk pengawasan ini juga menjadi agenda besar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan PSBB di mana untuk pelaksanaan PSBB tahap ketiga. Jadi ini adalah tahap ketiga, radian juga kemudian diterapkan per hari ini, yaitu mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 14 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 8 Juni 2020. Dalam pelaksanaan PSBB tahap ketiga ini ada lebih dari 1.161 aparat kepolisian yang juga kemudian disiagakan di pintu masuk wilayah Surabaya Raya seperti misalnya kota Surabaya, lalu kemudian Gersik dan juga Sidoarjo di mana untuk pelaksanaan PSBB tahap ketiga ini juga semakin diperketat. Mereka juga diminta untuk melakukan perketatan di lokasi-lokasi checkpoint selama 24 jam setiap harinya selama masa pelaksanaan PSBB ini. Selain itu juga untuk kendaraan yang akan keluar dan juga masuk ke kota Surabaya ini juga semakin diperketat untuk perizinannya di mana jika misalkan ditemukan adanya warga dengan atau yang tidak menuruti keperluan namun tetap akan masuk ke kota yang melaksanakan PSBB seperti misalnya Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gersik ini, ini diminta untuk kemudian pusar balik. Tidak hanya sanksi pusar balik saja, dari pihak petugas ini juga kemudian meminta KTP dari para pelanggar-pelanggar PSBB terutama mereka yang tidak menghinakan masker lalu juga kemudian masih tetap bergoncengan karena ada regulasi tersebut yang juga kemudian diterapkan ini maka dari pihak petugas juga meminta atau meminta kartu KTP dari para pelanggar tersebut selama pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya ini. Jadi itu adalah regulasi-regulasi yang juga kemudian diterapkan mulai dari tanggal 26 ini sampai dengan tanggal 8 Juni di mana ini merupakan pelaksanaan PSBB tahap ketiga yang juga kemudian dilakukan di wilayah Timur. Mengapa sampai dengan tahap ketiga atau pelaksanaan ini masih terus diperpanjang ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dari PSBB tahap 1 dan juga tahap 2 yang juga kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana berdasarkan datanya ini jumlah pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur masih terus mengalami peringkatan. Bahkan data terakhir atau data terbaru yang kami dapatkan sama dengan tanggal 24 Juni 2020 jumlah pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur masih sebanyak 1.975 orang. Artinya masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cukup signifikan sehingga upaya-upaya ini juga kemudian terus dilakukan. Jadi selain kemudian menjaga perbatasan, upaya-upaya penerapan seperti misalnya physical distancing, ini juga yang kemudian terus diguncarkan dan juga disosialisasikan kepada masyarakat. Dan tidak halnya itu, informasi terbaru yang juga kami dapatkan baru saja ada rumah sakit yang juga kemudian disiapkan di lapangan ini juga salah satu upaya yang juga disiapkan oleh pemerintah setempat untuk kemudian melakukan penanganan terhadap pasien-pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 dan membutuhkan perawatan-perawatan lanjutan. Sehingga inilah tadi yang juga kemudian informasi yang juga dapat kami sampaikan terkait dengan penerapan tes juga tahap 3 di wilayah Jawa Timur khususnya adalah di kawasan Surabaya Raya. Radinya. Baik, terima kasih. Ki Kamadona, rekan kami yang melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng di Surabaya, Jawa Timur.